Hai semua, selamat datang di channel youtube Dapur Fani Di video kali ini, aku ingin berbagi resep masakan enak dari bahan ikan tongkol Jika ingin tahu bahan dan cara buatnya, yuk simak videonya sampai habis Langkah pertama, siapkan 350 gram ikan tongkol pindang Panaskan minyak goreng secukupnya Tambahkan 1 sendok teh tepung terigu, agar pada saat menggoreng ikan, ikannya tidak meleduk-leduk Lalu masukkan ikan ke dalam minyak yang sudah panas Kemudian masak sampai ikannya agak kecoklatan Jangan lupa dibalik agar matangnya merata Setelah ikannya sudah matang, ikannya bisa diangkat dan ditiriskan minyaknya Bahan untuk bumbu halusnya Masukkan 5 siung bawang merah 3 siung bawang putih 5 buah cabai merah keriting 2 buah cabai rawit 3 butir kemiri Tambahkan minyak goreng secukupnya Kemudian haluskan bumbu dengan menggunakan blender Setelah semua bumbunya sudah halus, bumbunya bisa disisikan terlebih dahulu Bahan untuk bumbu irisnya Siapkan 2 buah cabai hijau besar Kemudian potong menyerong 2 buah tomat hijau Potong memanjang 2 batang daun bawang Potong menyerong Setelah semuanya selesai, bumbunya bisa disisikan terlebih dahulu Langkah selanjutnya Panaskan wajan Disini aku tidak menggunakan minyak goreng lagi Lalu masukkan bumbu halus Tambahkan 1 ruas lengkuas 1 lembar daun salam 3 lembar daun jeruk Kemudian tumis Sampai bumbunya matang Setelah bumbunya sudah matang Masukkan ikan tongkol yang sudah digoreng Tambahkan 200 ml air Tambahkan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk Setengah sendok teh garam Satu setengah sendok teh gula pasir Satu sendok teh kecap manis Satu sendok makan santan instan Kemudian masak Sampai airnya setengah surut Setelah airnya sudah setengah surut Masukkan tomat Daun bawang Dan potongan cabai Kemudian masak kembali Sampai semuanya layu Seperti ini sudah cukup Ikan tongkolnya bisa siap untuk disajikan Ini dia Ikan tongkol pindang masak santannya sudah matang Ini rasanya enak banget Kuahnya gurih Ikannya tidak amis sama sekali Pokoknya ini wajib banget kalian coba di rumah Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Channel Youtube Dapur Fani Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya